Tapi Desak Anis itu termasuk program yang bagus, Ki. Dia keliling Indonesia diskusi sama milenial. Oh iya, iya. Saya suka banget sama program Desak Anis. Saya suka banget. Tapi... Hati-hati. Pokoknya kalau ada bilang suka, hati-hati. Bener, kenapa? Saya suka banget sama program Desak Anis. Tapi... Gak suka selepet Imin. Hati-hati, Ki. Ngomong gitu ada orangnya. Selepet-selepet. Yang selepet dia sendiri. Selepet makan Tuhan darinya, ya? Iya. Tapi... Maaf ya, Ca. Emang mulutnya gak bisa dijaga, Ca. Tapi Ca Imin emang gak ada niat, tuh. Selepet Imin jadi bungkam Imin. Masa bungkam Imin jadi diem doang, dong? Tapi gak apa-apa sih. Pada ngomor blunder mulu kayak back M.U. ya? Bapak, diem aja dah kayaknya. Kasian Pak Anis jadi kayak... Ini... Apa, pasukan Orange. Nyapuin, mulu nyapuin. Ah, Ca Imin ini nyampah mulu. Maaf, Pak. Sekarang... Apa? Pak Anis kalau keliling ke daerah-daerah, bukan desak Anis. Tadi? Klarifikasi Imin. Ngurangin durasi. Ngurangin durasi aja. Tapi maksud saya, Ca, ini mah niat saya baik. Next-nya, tolonglah. Kalau ada debat cawapres lagi, belajar dari Pak Anis. Nah, gimana tuh, Ki? Beliau udah pinter kan jago ya. Jago jawabnya, jago milih kata-katanya. Tapi gak jago milih cawapresnya. Oh! Karena emang pada debat cawapres, posisi Pak Anis tuh udah menonjol banget. Ibaratnya kalau nilai tuh nilai A lah dia. Elektabilitas jadi tinggi. Eh, turun lagi pada debat cawapres. Eh, inget-inget loh, gak kau bayar loh. Hah? Gak kau bayar. Gak. Yaudah, ditarik lagi dah. Gak dibayar katanya. Gak dibayar. Iya. Eh, emang kamu belum? Aku mah udah lunas hamin satu. Lah? Saya kapan, Mbak? Ya, gak jadi. Itu udah bayar duluan. Minta mas itu aja. Ya, elah. Nasib gue kayak caimin dong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.